Tahukah Anda jika oselus atau bulatan pada ekor baby maru berfungsi sangat vital? Mungkin Anda akan terkaget-kaget jika paham manfaat garis mata yang melintang vertikal pada cana maru. Apa itu counter shading? Sebuah cara baru yang mungkin bisa saja diterapkan dalam treatment warna cana maru. Ingin tahu semua fakta morfologis dan anatomi cana maru lioides? Simak video ini hingga selesai. Anatomi adalah studi tentang struktur organisme hidup. Salah satunya adalah ikan. Ikan hadir dalam beragam jenis dengan berbagai modifikasi khusus mulai dari bentuk, ukuran, dan struktur bagian tubuh, yang memungkinkan ikan untuk dapat hidup baik pada lingkungannya. Dengan memahami anatomi eksternal pada cana maru, maka Anda dapat mengungkapkan dan memahami banyak hal tentang bagaimana ikan ini hidup. Dan langsung saja, berikut fakta mengagumkan mengenai morfologis dan anatomi pada cana maru lioides. Garis hitam pada mata Beberapa jenis cana termasuk cana maru memiliki tanda yang terkadang terlihat cukup mengganggu. Yaitu sebuah garis hitam vertikal yang membelah mata. Meski pada sebagian individu garis ini terlihat samar-samar, sebagian lagi terutama pada red maru garis ini terkadang nampak cukup tebal. Beberapa jenis cana seperti bankanensis atau lucius memiliki garis mata vertikal. Jika Anda menganggap garis ini hanya ornamen saja, maka tentu saja Anda sangat salah. Garis vertikal ini memiliki manfaat yang cukup penting untuk cana maru yang hidup di habitatnya. Bila Anda melihat gambar ini, mungkin Anda sudah dapat menebak manfaat dari garis mata ini. Garis mata pada cana maru ini dapat berfungsi untuk menyembunyikan posisi dan arah mata. Sehingga ikan lain tidak dapat mengetahui di mana cana maru sedang melihat. Bahkan garis mata yang ekstrim dapat membuat mangsa tidak menyadari jika yang dilihatnya adalah seekor ikan. Garis mata ini juga dapat menjadi garis pandang untuk mengarahkan serangan pada mangsanya. Jadi garis mata pada cana maru adalah suatu mekanisme bertahan dan menyerang yang tentu saja dapat membingungkan mangsa ataupun pemangsanya. Tak hanya cana, beberapa ikan laut juga memiliki garis kamuflase ini. Counter Shading Warna dasar pada tubuh ikan cana maru juga dapat berguna dalam menangkap mangsa. Banyak ikan yang memiliki karakteristik warna tubuh yang dikenal sebagai counter shading, seperti ikan hiu, tuna, termasuk ikan cana. Cana maru yang memiliki counter shading berwarna gelap di bagian punggung atau atas. Serta berwarna lebih putih dan terang di bagian perut atau bawah. Dengan skema warna seperti ini, setiap mangsa yang melihat ke bawah pada cana maru akan melihat warna cana maru yang gelap menyerupai dasaran sungai atau danau, sehingga sulit untuk mendeteksi keberadaan dari cana maru. Sebaliknya, setiap mangsa yang melihat ke atas maru, maka akan melihat warna putih pada perut maru dengan latar belakang cahaya permukaan air sungai yang diterangi matahari atau bulan. Dengan adanya mekanisme kamuflase seperti ini, pernahkah Anda berpikir untuk menutup akwarium atau memberi warna langit-langit dengan bahan berwarna merah atau kuning? Apa yang akan terjadi jika Anda melakukannya? Beri pendapat Anda pada kolom komentar. Bulatan hitam pada ekor cana maru disebut oseles. Oseles ini biasanya terdapat pada maru yang masih berusia muda. Seiring bertambahnya usia, maka oseles ini akan menghilang secara alamiah. Lantas, apakah manfaat dari oseles ini yang sebenarnya? Oseles atau icepot pada cana maru adalah sebuah bentuk tipuan. Keberadaan oseles ini, merupakan suatu bentuk mekanisme pertahanan baby maru terhadap kemungkinan adanya serangan dari ikan predator lain. Keberadaan oseles ini dapat menipu pemangsa atau predator dengan dua keuntungan. Yang pertama, kita ketahui jika sifat alamiah dari predator adalah menyerang bagian kepala dari mangsanya. Dengan adanya oseles ini, justru membuat predator akan menyerang ekor dari baby cana maru, karena menganggap bagian ekor adalah kepalanya. Hal ini karena oseles berbentuk menyerupai mata. Keuntungannya, rasio keselamatan baby maru akan lebih besar karena tentu saja kepala lebih vital daripada ekornya. Selain itu, ketika pemangsa menyerang ekor, kemungkinan baby maru untuk selamat, mengelak atau melarikan diri, jauh lebih besar. Karena kemungkinan arah berenangnya si baby yang maju ke depan dapat lebih cepat daripada berenang mundur, sehingga dapat menjauh dari sang predator lebih cepat dan efektif. Mekanisme pertahanan bintik mata tiruan ini tidak hanya dimiliki oleh cana maru. Tetapi juga banyak ikan lain termasuk kupu-kupu. Garis Lateral Hampir semua ikan memiliki struktur garis lateral atau disebut juga gurat sisi. Umumnya garis ini membentang sepanjang tubuh mulai dari belakang kepala hingga pangkal ekor. Garis lateral digunakan untuk membantu cana maru merasakan getaran di dalam air. Getaran ini dapat berasal dari mangsa, pemangsa, atau ikan lain dalam satu gerombolan. Termasuk benda-benda bergerak lain di dalam air. Umumnya lokasi gurat sisi pada ikan dan tampilan gurat sisi yang diperbesar, menunjukkan gurat sisi ini mencapai pori-pori pada sisik ikan. Garis lateral sebenarnya adalah deretan lubang kecil yang mengandung sel-sel rambut sensorik khusus. Sel-sel rambut ini bergerak sebagai respons terhadap gerakan di dekat cana maru. Indera gurat sisi pada cana maru tentu saja sangat berguna dalam berburu mangsa, ataupun melarikan diri ketika didekati predator lain. Nostril dan barbels atau sungut Indera penciuman berkembang dengan baik pada beberapa jenis ikan termasuk cana maru. Mekanismenya melalui air yang bersirkulasi melalui lubang di kepala yang disebut nostril atau lubang hidung. Tidak seperti manusia, lubang hidung ikan tidak terhubung ke saluran udara apapun juga karena memang lubang hidung pada cana maru tidak berperan dalam pernafasan. Tetapi lubang ini sepenuhnya bersifat sensorik. Tahukah Anda, komponen saraf atau bagian terbesar dari otak ikan adalah lobus penciuman, yang tentu saja bertanggung jawab atas indera penciuman. Bagaimana dengan sungut? Sungut pada ikan digunakan sebagai indera sentuh dan kemoreseptor. Kemoreseptor adalah istilah ilmiah untuk apa yang dilakukan sel saraf untuk membantu suatu organisme mencium. Mungkin Anda akan bertanya, bisakah ikan merasakan citra rasa makanan yang masuk ke mulutnya? Jawabannya tentu saja bisa. Ikan juga memiliki reseptor rasa, suatu bentuk lain dari kemoreseptor di mana ikan bisa merasakan di dalam mulutnya. Sistem Integumen Dalam organisme, sistem integumen biasa disebut kulit. Untuk ikan, kulit ini terdiri dari dua lapisan, yaitu epidermis atau lapisan luar, dan dermis atau lapisan dalam. Cana maru memiliki kulit dan sisik jenis sikloid, di mana seiring bertambahnya usia sel, sel baru yang tumbuh di bawahnya akan mendorong sel yang lebih tua ke permukaan luar. Pada epidermis cana maru juga terdapat sel-sel yang menghasilkan lendir. Lendir licin seperti jeli cair ini dapat membantu ikan meluncur melalui air. Tahukah Anda, lendir pada ikan ini dapat habis setiap hari dengan membawa organisme mikroskopis dan iritasi lain yang mungkin dapat membahayakan ikan. Termasuk bau khas kebanyakan ikan berasal dari bahan kimia di dalam lendir ini. Terima kasih telah menonton!